Maling romantis seri 1 pendekar harum jelit 16 tamat. Setiap gerak-gerik tangannya sedemikian hati-hati, waspada dan tepat, memang dia sedang pinjam gerakan yang lambat dan mantap ini untuk menekan dan mencuci bersih pikiran batinnya yang sedang kalut dan risau. Lalu dengan kedua tapak tangannya ia bimbing secangkir air teh yang masih panas mengepul itu dan diangsurkan ke hadapan Tianhang Taishu dengan laku hormat. Katanya dengan suara berat, terima kasih, Taishu dengan kedua tangannya pula Tianhang Taishu menerima cangkir teh itu, katanya kalem, peristiwa dulu serta urusan yang ingin kau ketahui, kini sudah tahu belum Chow Liu yang mengiakan sambil manggut-manggut. Tianhang Taishu tertawa-tawar, ujarnya, bagus sekali, apa yang dapat loceng uraikannya hanya sebegitu saja ternyata dia tidak tanya kepada Chow Liu yang untuk apa dia ingin tahu peristiwa masa lalu yang terpendam ini. Mulailah dia menghirup air teh itu dengan laku yang penuh perhatian dan nikmat sekali. Sekilas itu raut mukanya yang semula kelihatan serius dan angker seketika mengendur dan luluh. Nampak sorot matanya yang mengandung kepedihan itu tampak semakin tebal, maka mulailah dia pejamkan kelopak matanya pelan-pelan, gumamnya. Secangkir air teh ini memang jauh lebih nikmat dan baik kualitasnya dari air teh yang terdahulu tadi. Lama Chow Liu yang mengawasi raut mukanya serta gerak-geriknya dengan segala perhatiannya, sungguh tak terabah olehnya bahwasannya padri tua yang punya kedudukan luar biasa ini entah berapa banyak mengetahui seluk-beluk persoalan yang dia hadapi. Tak tertahan ia bertanya, apakah tiada sesuatu yang Tai Su hendak tanyakan kepada Chai Hai sesaat Tian Hang Tai Su diam saja, katanya tawar, apakah Jin Lo Pang Cu sudah wafat matanya tidak terbuka, seolah-olah pertanyaan ini ia ajukan sambil lalu saja. Sebaliknya Chow Liu yang menghela nafas panjang, cepat ia menghiakan. Kembali ia suguhkan secangkir air teh yang sama, katanya, apa yang ingin Tai Su ketahui, sekarang tentunya sudah jelas seluruhnya, Tian Hang Tai Su hanya manggut-manggut tanpa bersuara lagi. Perlahan-lahan Chow Liu yang bangkit berdiri, katanya, entah bisakah Tai Su memberi izin supaya wampu berbicara beberapa patah kata dengan Bu Hoa Su Heng Sahutian Hang Tai Su pelan-pelan, persoalan yang perlu dibicarakan memang perlu dikatakan. Pergilah kalian baru sekarang Bu Hoa bangkit berdiri. Sikap dan tindak tanduknya kelihatan masih sedemikian adem ayam dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan hormat ia menjurah kepada Tian Hang Tai Su, tanpa bersuara diam-diam ia mengundurkan diri. Sepatah kata pun ia tak bersuara. Waktu badannya sudah hampir mundur keluar dari kerai bambu, Tian Hang Tai Su mendadak pentang macu memandangnya sekilas. Arti yang terkandung dalam sorot matanya kelihatannya amat ruwet dan tak dapat dibedakan. Tapi sepatah kata pun ia tak bicara lagi. Malam sudah larut. Jalan di belakang gunung sini amat sempit dan memanjang berliku-liku. Di bawah penerangan sinar bintang-bintang kecil, membayangi dedaunan pohon di kedua pinggir jalan, seluruh alam semesta seolah-olah sudah tenggelam dalam suasana kepedihanan dingin dan kabut yang tebal. Cohliuhi yang sedang beranjak aduk bunda dengan Bu Hoa di jalanan sempit dan berliku-liku itu. Sampai detik ini mereka pun tiada yang bersuara lebih dulu. Begitu sunyi senyap laksana dalam neraka pegunungan yang gelap bulita ini. Akhirnya Bu Hoa unjuk senyuman, katanya, Meskipun kau tidak langsung membongkar kedoku, tapi aku tidak menaruh hormat padamu. Itulah karena kau khawatir Tian Hang Tai Su bersedih hati saja, benar tidak Cohliuhi yang tertawa getir, katanya. Menurut pendapatmu, kecuali itu, tiada sebab lainnya. Umpama persahabatan kita berdua persahabatan kita, sampai sekarang yang masih ketinggalan tidak lebih besar dari kerikil yang menyusup masuk ke dalam metu belaka, benar, ujar Cohliuhi yang. Kalau metu kelilipan kerikil, air mata pasti bercucuran, tiada halangannya sekarang kau beritahu kepadaku, pinta Bu Hoa. Sebetulnya berapa banyak persoalan yang sudah kau ketahui pelan-pelan Cohliuhi yang menjawab, Sudah banyak persoalan yang ku ketahui, namun masih banyak pula yang belum ku ketahui, apa saja yang sudah kau ketahui, tanya Bu Hoa tersenyum. Apa-apa pula yang masih belum kau ketahui dan pahami aku sudah tahu kau adalah putra sulung Tian Hang Kep Silong itu, saudara atau engkoh Lam Kiong Ling, Tapi dari mana pula kau bisa tahu bahwa Lam Kiong Ling adalah hadikmu? Terang Tian Hang Tai Su takkan pernah memberitahukan kepadamu, sebab ini sebetulnya kau bisa merabahnya, sahut Bu Hoa. Waktu ayahku almarhum meninggal, aku sudah berumur tujuh tahun. Memang ada kalanya aku tidak tahu urusan, tapi sedikit banyak mungkin sudah bisa membedakan sesuatu urusan yang cukup banyak pula, Dan yang penting selamanya aku takkan melupakan kejadian-kejadian yang ku ketahui itu, apa yang kau ketahui mungkin terlalu banyak, kata Cohliuhi yang. Tentunya kau pun sudah tahu. Tian It Sin Cui, akulah yang mencurinya, tidak salah, sahut Cohliuhi yang menyengir kecut. Walau Sin Cui Kiong melarang semua laki-laki keluar masuk, tapi seorang beribadah yang alim dan beriman tinggi tentulah di luar batas larangan itu. Dalam pandangan manusia umumnya, biasanya mereka pandang orang-orang beribadah atau Cohliuhi bukan sebagai laki-laki sejati. Bahwasannya di antara seluk-beluk persoalan ini bukan mustahil bakal terjadi suatu kelemahan dalam penyakit pandangan atau penilaian, sayang sekali dan kasihan nona romantis yang masih hijau itu, akhirnya dia harus gugur dan berkorban demi kau. Bu Hoa tetap tersenyum, katanya, seorang perempuan yang belum pernah sentuh badan dengan laki-laki, selalu takkan kuat di pelet atau di bujuk rayu. Kalau toh dia sendiri merasa rela dan tenteram dalam menghadapi kematiannya, kenapa pula kau harus merasa sayang bagi dirinya Cohliuhi yang menatapnya nanar, sekian lama baru katanya, kau ini memang orang yang aneh. Betapapun perbuatan kotor, rendah, serta kata hina dan jahat, bila keluar dari mulutmu, kau bisa menyetirnya sedemikian halus dan lembut, menggunakan nada yang paling merdu dan mengasyikan, tak berubah sikap dan mimik Bu Hoa, katanya tertawa pula, Kau sendirikan juga tahu aku menghabiskan jerih payah dari cucuran darah dan keringatku mencuri Tianitsin Cui, apa maksud tujuanmu karena Jinlo Pangcu dan Tianhang Taishu tidak akan gampang bisa dibunuh oleh sebarang orang, apalagi kau menghendaki kematian mereka tidak menunjukkan sesuatu bekas yang mungkin bisa menimbulkan rasa curiga orang-orang lain atas perbuatan dirimu, Urayanmu amat tepat sekali, puji Bu Hoa. Orang yang menyamar menjadi Tianhang Kep Silong di jembatan balok kayu itu tentunya kau adanya, demikian pula yang membunuh Tianjiang Singsongkeng dan Tianying Chu dari Leng Hei Pei, orang yang menghilang ke Taibing Ong menggunakan ilmu jinsutnya itu tentulah kau pula adanya, demikian Choh Liu yang membuka tabir rahasia yang mencurigakan hatinya selama ini. Benar, Bu Hoa pun mengakui terus terang. Choh Liu yang menghela nafas, katanya, hari itu juga aku melihatmu di Taibing Ong, seharusnya aku sudah bercuriga atas dirimu. Cuma sayang, saya umpama waktu itu aku menaruh curiga terhadap setiap manusia yang berada di dunia ini, sekali-kali takkan menaruh curiga terhadap Bu Hoa yang tidak sudi mendengar petikan harpa yang mengandung nada membunuh ini kau tidak usah rawan hati, selah Bu Hoa. Sekali tempuh setiap orang pasti pernah melakukan kelalaian, di dalam Mohi M, murid Syok Simtai Su yang pikun itu, ujar Choh Liu yang tertawa getir, sebelum ajal sebetulnya dia sudah membongkar rahasia dirimu, sayang dia hanya sempat mengatakan Bu saja lantas putus nafas. Lebih disayangkan pula kesimpulanku tidak tertuju kepada namamu. Sungguh tidak pernah terpikir olehku, Bu yang dimaksudkan adalah petikan dari pelengkap Bu Hoa, aku sendiri pun tidak menyangka sebelum ajal ternyata kesadarannya pulih kembali. Kalau tidak, waktu aku membunuh Syok Simtai Su tentu ku bereskan dia sekalian, tapi kenapa kau bunuh Syok Simtai Su pula setiap orang yang ada sedikit sangkut prautnya dengan peristiwa ini, tidak bisa aku membiarkannya hidup lebih lama lagi, sahut Bu Hoa tandas. Kau tahu, setiap tindakan dan perbuatanku selamanya amat teliti dan cermat, selamanya aku tidak mau main spekulasi atau menyerempet bahaya, oleh karena itu, kau pun ingin membunuhku tanya Choliu Hiang. Bu Hoa menghela nafas, ujarnya, sesungguhnya aku mengharap kau tidak terlibat dalam peristiwa ini. Siang-siang sudah ku katakan kepada Lam Kiong Ling, bila di dunia ini ada orang yang bisa membongkar rahasia kita, orang itu tentulah Choliu Hiang, di Taibing O, dalam Bohem, di atas balok batu jembatan itu, kata Choliu Hiang menghela nafas, beberapa kali kau sudah turun tangan, kau hendak membunuhku, hal ini tidak perlu kubuat heran. Tapi kenapa pula kau hendak membunuh Yong Ji sebelumnya? Aku sudah menduga kau tentu akan mengutus dia pergi ke Sin Cui. Kiong menyelidiki peristiwa tercurinya Tianit Sin Cui dan sebabmu sebab kematian gadis pingitan itu, maka cepat sekali aku sudah berkesimpulan bahwa orang yang kau janjikan untuk bertemu di Taibing O sore hari itu tentulah dirinya. Tentunya kau pun mengerti, aku ini kan bukan orang bodoh, seseorang kalau terlalu pintar seharusnya bukan sesuatu yang patut dibuat girang atau menguntungkan bagi diri sendiri, memangnya kau ini seorang bodoh tanya Bu Hoa tersenyum. Chow Liu Hi yang tersenyum, katanya, baru sekarang aku tahu bahwasannya aku tidak sepintar yang pernah kubayangkan sendiri, kalau tidak seharusnya sudah lama aku sudah berhasil dengan usahaku, bila keadaan mendadak dan memang diperlukan, kau pasti akan membunuh Lam Kiong Ling sekalian untuk menutup mulutnya, Bu Hoa pun menghela nafas, Ujarnya, ternyata aku tidak sepintar apa yang pernah kubayangkan sendiri. Kusangka, bila Lam Kiong Ling mati, segala sumber penyelidikan Bu akan terputus seluruhnya. Persoalan tidak akan meremblit ke atas diriku, kalau tidak masakah aku tega membunuh adik kandungku sendiri? Titik tolak dari kunci persoalan ini, yang terpenting adalah lantaran dia mengatakan sebelum ajalnya bahwa kalian adalah bersaudara. Jikalau tidak karena bahan rahasia ini, aku pun takkan bisa mencarimu kemari, lama Bu Hoa memungkam. Kabut di samping gunung semakin tebal. Hembusan angin pegunungan sudah membawa pertanda bakal menjelangnya musim dingin. Hawa mulai dingin sehingga sekujur badan terasa hampir membeku. Sampai sekarang yang belum bisa aku pahami betul adalah segala perbuatanmu ini sebetulnya hendak menuntut balas ataukah untuk merebut kekuasaan? Sebetulnya semua ini maksud dari nuranimu sendiri ataukah pesan peninggalan ayahmu sebelum beliau wafat secara belak-belakan Cohliuhi yang ajukan ganjalan hatinya. Terangkat alis Bu Hoa, sahutnya, dari mana kau bisa berpikir bahwa ayahku almarhum ada meninggalkan pesan warisannya bahwa kau ikut dibawa ke Tionggoan, sudah tentu jinsut dan ilmu pedang yang kau pelajari adalah hasil didikan dari ayahmu. Tapi waktu beliau wafat, usiamu masih kecil, sekali-kali tidak mungkin membekal kepandayan tingkat tinggi yang sedemikian hebat, untuk ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa pasti dia meninggalkan buku pelajaran ilmu silat tunggalnya kepadamu. Secara rahasia kau menyembunyikannya pula, sampai pun Tion Hang Tai Soh tidak tahu dan kena kau kelabui, ya, tepat terkaanmu, sahut Bu Hoa mengakui terus terang. Oleh karena itu segera aku teringat, tanpa pamrih tidak mungkin dia mengorbankan jiwa raganya secara sia-sia, tujuannya supaya kalian masuk ke dalam perguruan Siawolin dan Kaipang, bukan mustahil setelah kalian sama tumbuh dewasa beruntun bisa mewarisi jabatan aliran ilmu silat dari golongan terbesar dan pimpinan sindikat terbesar pula, selangkah lebih lanjut yaitu menjagoy atau merajai seluruh dunia persilatan. Mungkin ini hanya cita-cita impiannya yang ingin dia capai, tapi sayang dia sudah mati sebelum cita-citanya terlaksana, maka kalianlah yang mewarisi tugas untuk mencapai cita-citanya ini, kalau tidak masakah dengan rela dia terima binasa demikian saja, kembali Bu Hoa membungkam lama, akhirnya tersenyum simpul. Katanya, tahukah kau kenapa selama ini aku menyukaimu? Karena kau punya otak. Sering aku berkata, setiap orang yang kenal kau dari dekat, peduli dia kawan atau lawan, sama saja merupakan suatu keberuntungan dan patut dibuat girang, kalau demikian, jadi analisaku tepat semuanya mungkin analisamu benar, mungkin pula salah, kelak perlahan-lahan kau akan tahu sendiri, mendadak Bu Hoa menghentikan langkah. Pelan-pelan dia putar badan menghadapi Choliuhyang, katanya, apapun yang telah terjadi, kau sudah membongkar kedok rahasiaku, membongkar segala perbuatanku. Apapun yang kau kehendaki dengan nanar Choliuhyang menatapnya dan lama kemudian baru dia menghela nafas, katanya, kau tahu aku selamanya tidak suka membunuh orang, apalagi membunuhmu Bu Hoa tertawa, katanya Kalem, tapi kau pun harus tahu, sekarang kau tidak bunuh aku, sebaliknya akulah yang akan membunuhmu, benar, asal kau dapat membunuhku, maka kau bisa bebas dan bersih Maharaja di dunia ini secara laling, karena orang yang tahu seluk-beluk rahasiamu di dunia ini hanya aku satu-satunya Bu Hoa berkata pelan-pelan, jadi sekarang kau sedang menunggu aku turun tangan dan meskipun aku tidak menghendaki, agaknya tiada jalan pilihan lainnya lagi, keduanya tidak banyak bicara lagi. Mereka sama tahu, perkataan yang perlu mereka bicarakan sudah habis. Angin di atas gunung semakin keras dan menderu-deru, hujan bayu segera akan meliputi alam semesta ini. Pakaian dia dan rambut mereka sama terhembus melambai-lambai, tapi sikap keduanya masih tegak di tempatnya dengan tenang dan wajar, namun sorot metu keduanya sudah mencorong terang mengandung hawa membunuh. Sekonyong-konyong terdengar ledakan keras disertai kilat menyambar. Dibarengi dengan geledek mengguntur, air hujan pun seperti dituang dari tengah angkasa. Berbareng dengan guntur menggelegar dan kilat menyambar ini, kedua kepalan buah langsung menjojoh dengan dasyat. Itulah pukulan sakti yang kenamaan dan menggetarkan dunia persilatan. Dari Xiao Lin Pei, pertama kali dalam penyerangan dia gunakan ilmu pukulan dari pelajaran perguruannya. Pukulan yang dasyat, keras dan kokoh kuat ini diiringi dengan sambaran kilat dan geledek mengguntur, sungguh hebat pukulannya inilah sana menggetarkan bumi mengejutkan langit layaknya. Jikalau tidak menghadapinya secara langsung, mungkin siapapun takkan percaya bahwa Bu Hoa yang biasanya alim dan lemah lembut itu ternyata bisa melontarkan jurus pukulan yang begitu dasyat. Sebat sekali badan Chow Liuhi yang berputar, tampak tangannya tegak miring menebas ke urat nadi Bu Hoa, serangan balasannya ini kelihatan biasa dan enteng sekali, dibanding dengan kepalan Bu Hoa itu boleh dikata jauh ketinggalan dan bukan apa-apa. Tapi serangan tapak tangan yang biasa dan tiada sesuatu yang menakjubkan ini justru telak sekali mematahkan gaya pukulan Bu Hoa yang lihai itu. Cepat sekali Bu Hoa kembangkan kelincahan badannya. Belum lagi suara guntur yang bergema di tengah angkasa sirap, beruntun dia sudah lontarkan empat jurus pukulan Ki Yang Hiong Hu Hao, menundukkan naga mengalahkan Harimau, setiap serangan dasyat ini merupakan inti sari pukulan sakti dari Si Olin Li yang teramat ampuh. Namun dengan gampang Chow Liuhi yang dapat mematahkan semua rang sekan hebat ini, malah di samping mematahkan dia masih sempat balas menyerang, jauh berkelebihan tenaga serangan balasannya. Setelah delapan belas jurus pukulannya dilontarkan, sedikitpun Bu Hoa tidak berhasil menempatkan posisinya di tempat yang menguntungkan. Kepalan kanan mendadak ia tarik mundur. Waktu ia sodokan keluar pula, tiba-tiba terdengar ser, dari pukulan tahu-tahu ia rubah menjadi tutukan jari. Selentikan jarinya ini merupakan pemusatan tenaga dalamnya yang dilandasi kekuatan Tan Chi Sintong, selentikan jari sakti, segulung angin kencang yang menderu pesat sekali meluncur ke arah Kibun dan Chiang Tai, dua hiatu yang terletak di bawah bahu kanan. Tak usah kena tertutup telak oleh jari lawan, cukup tersapu oleh samberan anginnya saja setengah badan Chow Liuhi yang seketika akan lindu kemeng tak mampu bergerak, maka dalam kilasan lain jiwanya pasti akan melayang di bawah tepukan tapak tangan Bu Hoa yang menyusul datang pula. Tapi badan Chow Liuhi yang tiba-tiba doyong ke samping, gerakan miring yang lincah dan senatnya saja. Desiran angin tutukan jari yang kuat itu hanya menyapu lewat dari pinggir pakaiannya saja. Sebaliknya tapak tangan kirinya tahu-tahu sudah menyelonong tiba di bawah ketiak Bu Hoa. Maka rangsekan Bu Hoa yang dasyat ini terpaksa terhalang oleh gerakannya sendiri untuk bertahan membela diri, dari menyerang berubah membela diri, tangan kanan tersurut balik, sementara tangan kiri yang diatepukan ke depan sudah berubah menjadi serangan tapak tangan pula, pinggir tapak tangannya mengiris miring mengarah Kiti Hiat di badan Chow Liuhi. Lekas Chow Liuhi yang melintangkan kaki ke kiri, badan ikut berputar, sementara sikut kirinya ikut bergerak menyodok dengan keras. Terpaksa Bu Hoa harus batalkan serangannya dan merubah permainan pula. Seketika terlihat bayangan tapak tangan bergulung-gulung menari turun naik, laksana menari-nari di tengah angin badai. Itulah Hang Ping Chiang, kepandaian terdasyat dari aliran Gua Keh Siow Lim Pei. Sesuai dengan namanya, ilmu pukulan ini tidak melulu mengutamakan kekuatan lewekang namun mengutamakan kelincahan dan kecepatan menempuh kemenangan. Gaya permainannya seperti capung terbang melawan angin, seperti kupu menari berebutan madu. Gerak-geriknya lincah disertai variasi perubahan yang menakjubkan seperti main selapan saja. Serangan gertakan yang kosong jauh lebih banyak dari pukulan telak yang sesungguhnya. Tapi setiap kali ia lontarkan pukulan telak yang sesungguhnya, seketika pula terbenung tak berkutik oleh tipu permainan Chow Liu Hiang. Dalam waktu yang begitu singkat, beruntun Bu Hoa sudah ganti berbagai. Mainan dari Xiao Lim Sin Kun, pukulan sakti Xiao Lim Pei, Tan Chi Sintong, Hang Ting Chiang, tiga macam ilmu dasyat yang dibanggakan dari Xiao Lim Si. Ketiga macam ilmu silat ini masing-masing mencakup perubahan dari dasar kekerasan yang dasyat, kelincahan dan meruncing tajam, serta variasi perubahan yang rumit dan susah diselami. Jalan permainannya satu sama lain jauh berbeda, namun masing-masing merupakan ilmu silat sejati yang teramat ampuh, kenamaan dan menggetarkan dunia persilatan. Sebaliknya jurus permainan yang digunakan Chow Liu Hiang sebaliknya merupakan ilmu silat paling umum, biasa dan paling dikenal di kalangan Kang Ou, entah berapa banyak mungkin laksaan kaum persilatan di Kang Ou yang mampu memainkan jurus-jurus tipu silat seperti itu. Tapi sama-sama jurus tipu yang rendahan dan umum ini, dalam permainan Chow Liu Hiang justru jauh sekali perbedaannya. Setiap gerak yang dia permainkan, telak dan persis teranpa tergeser sepersepuluh mili umpamanya. Setiap gerakan yang dia lancarkan boleh dikata tiga kali lipat lebih cepat dari tokoh-tokoh silat terlihai manapun. Kalau dinilai secara tunggal, gerak permainannya itu mungkin terlalu tawar dan tiada sesuatu yang menakjubkan. Tapi kalau dimainkan di saat kedua orang bergeberak, setiap jurus tipu permainannya justru diakembangkan secara luar biasa dengan perbawa yang teramat tampuh pula. Ada kalanya hampir tak terpikir dalam benak Bu Hoa bahwa jurus tipu permainan ilmu silatnya yang begitu lihai dan aneh ini bagaimana mungkin bisa dipunahkan sedemikian gampang oleh Chow Liu Hiang menggunakan jurus tipu yang paling sepele dan umum? Bukan saja dipunahkan, malah dirinya balas diserang lagi. Kembali kilat menyambar, halilintar membekakan telinga, hujan semakin deras. Hujan bayu membuat alam semesta seakan hampir kiamat, di atas gunung belukar ini gelap bulita laksana di tanah pekuburan. Bahwasannya mereka sudah tidak melihat bayangan bentuk badan lawan, tapi mengandalkan ketajaman telinga mendengarkan deru angin pukulan lawan untuk menghadapi serta mengatasinya. Tapi hujan bayu sedemikian derasnya, lama-kelamaan deru angin pukulan mereka pun kelelap tak terdengar pula. Dar Guntur menggelegar disertai kilat menyambar pula. Secepat kilat itu pula Chow Liu Hiang gerakan kakinya berkelit, sementara Bu Hoa melejit melambung ke tengah udara. Puluhan bintik sinar kelat-kelit seperti sinar bintang yang dingin sederhas hujan bayu ini melesat tiba ke arahnya. Dalam malam yang begitu gelap, untuk menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia sekencang ini boleh dikata tak mungkin lagi. Waktu badan Bu Hoa meluncur turun, ujung mulutnya sudah mengulung senyum sinis. Tepat di tengah suara Guntur yang menggelegar itulah terdengar Chow Liu Hiang mengeluarkan jerit kaget yang kelelap. Di sesu sinar kilat kembali berkelebat. Tapi bayangan Chow Liu Hiang pun tak kelihatan lagi. Di tengah kegelapan, nafas Bu Hoa memburu turun naik, serunya menggembur, Chow Liu Hiang, Chow Liu Hiang. Di mana kau terdengar seseorang menjawab dengan suara kalem di belakangnya, aku di sini keruan terkejut Bu Hoa Laksana disengat kala, hampir saja jantungnya melonjak keluar dari rongga dadanya. Tapi dia tidak perlu membalikan badan, dia hanya berdiri kaku dengan tenang. Sesaat kemudian pelan-pelan kepalanya ditundukan, katanya penuh kekecewaan, bagus sekali, baru hari ini aku betul mendapatkan bukti bahwa aku memang benar-benar bukan tandinganmu, lagu suaranya sedemikian datar, wajar dan tenang, seperti baru saja memperoleh bukti tentang suatu permainan judi yang tidak begitu besar, siapapun takkan dapat merisaukan bahwa dia sudah pertaruhkan jiwanya di dalam permainan judi yang sekaligus bakal menentukan mati hidupnya pula. Chow Liu Hiang menghela nafas, ujarnya, meskikah sudah kalah, tapi bagaimanapun kekalahan tak perlu dibuat malu, karena kah sudah. Membawakan sikap seorang jantan Bu Hoa mengeluarkan tawa yang pendek, katanya, jikalau aku yang menang, jauh lebih jantan lagi, cuma sayang hal itu selamanya tidak akan ada kesempatan lagi untuk membuktikannya, benar tidak benar, memang kau tiada punya kesempatan lagi untuk menang, sebagai pihak yang menang, sikap kejantananmu ternyata patut dipuji juga, mungkin lantarankah sudah terbiasa menjadi pihak yang menang, seolah-olah selamanya kau takkan pernah punya waktu untuk kalah Chow Liu Hiang berkata dengan suara berat, seorang bila berdiri di pihak yang sejajar dengan musuhnya, selamanya dia takkan bisa dikalahkan, sekonyong-konyong Bu Hoa mendungak sambil terkial-kial panjang. Gelak tawanya melolong berkumandang di tengah hujan air yang deras ini seperti gelak tawa orang yang kesurupan setan. Katanya kemudian, apakah aku salah? Jikalau aku berhasil dengan sukses, siapa pula yang berani mengatakan aku salah, bunyi guntur yang memekakkan telinga memutus loroh tawanya yang menggila itu. Sesaat Chow Liu Hiang berdiam diri, katanya kalem, kenapa kau tidak lari gelak tawa Bu Hoa menjadi helaan nafas rawan, sahabnya, lari? Apakah aku ini manusia yang patut melarikan diri? Seseorang bila dia hendak menikmati ajaran ilmu silat yang dia latih, maka dia harus belajar lebih dulu kera bagaimana untuk menerima kekalahan, tiba-tiba kembali ia terloroh, katanya menyeringai, betapapun besar kemenangan itu, takkan bisa membuatku kesenangan sampai lupa diri. Betapapun besarnya kekalahan itu, juga takkan bisa membuatku lari mencawat ekor seperti anjing liar yang digunduli kau memang tidak pernah, membuatku kecewa, ujar Chow Liu Hiang rawan. Sekarang apa yang kau inginkan atas diriku, aku hanya bisa membongkar rahasiamu, tapi tak bisa aku menjatuhkan hukuman kepadamu, karena aku bukan penegak hukum, bukan malaikat atau dewata, aku tiada hak kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepadamu, dan bunuh diri itu menebus dosa apapun yang telah terjadi, kesimpulanmu ini sungguh harus dipuji dan dibanggakan. Sejak dulu kala, mungkin tiada seorang pun tokoh kosan dalam kangau yang mempunyai jalan pikiran seperti itu, Bu Hoa balas memuji. Kelak setelah beberapa tahun berselang, orang yang mempunyai pikiran seperti ini dari hari ke hari akan bertambah banyak. Kelak masyarakat akan tahu sendiri, kekuatan kasar takkan bisa menyelesaikan segalanya, tiada seorang pun dalam dunia ini yang punya kuasa untuk mencabut jiwa orang lain ya, itu urusan kelak, sekarang, sekarang aku akan serahkan dirimu kepada orang yang patut menjatuhkan hukuman kepada dirimu, kau hendak menyerahkan diriku kepada orang lain tidak salah, kalau toh kau sendiri tak kuasa menjatuhkan hukuman kepadaku, siapa pula manusia di dunia ini yang setimpal menjatuhkan hukuman kepadaku, orang-orang itu meski belum mempunyai jiwa yang luhur dan bajik, tapi mereka mengerti hukum dan undang-undang. Siapapun harus mematuhi hukum dan undang-undang, apakah kau sendiri selamanya mematuhi undang-undang itu jengit Bu Hoa. Yang kami pandang hina hanyalah undang-undang yang ditegakkan oleh sementara orang yang lalim belaka. Hukum peraturan seperti itu sudah tentu tidak patut kami hormati atau patuhi. Tapi Budi Waning dan keadilan serta kebenaran, siapapun tak pantas memandangnya rendah Choh Liu Hiang. Kau memang seorang yang aneh betul-betul. Tapi apapun yang terjadi, jangan harap kau bisa menyerahkan aku kepada orang-orang macam itu, kenapa Choh Liu Hiang menegas? Kau sebenarnya seorang agung, tangan-tangan kotor orang-orang itu memang tidak seharusnya menyentuh. Pakaianmu, tapi siapa suruh kau melakukan kejahatan keluar batas yang berdosa begitu besar? Seumpama Maharaja pun kalau dia melanggar hukum, dia pun patut dijatuhi hukuman seperti rakyat jelata. Memangnya kau tidak paham akan arti kata-kata ini bahwasannya Bu Hoa seperti tidak pernah mendengar kata-katanya ini. Dengan tersenyum ia menggumam, Choh Liu Hiang, bagaimanapun jangan kau harap jari-jari orang-orang itu bisa menyentuh seujung jariku saja. Habis berkata-kata, tahu-tahu badannya perlahan-lahan melosoroboh. Halilintar kembali menggelegar, kilat menyambar berulang kali. Lekas Choh Liu Hiang memburu maju memayang badannya. Di tengah sambaran kilat, meski hanya sekilas saja, namun ia lihat rot mukanya yang ganteng, halus dan alim itu kini sudah berubah sedemikian kaku dan membesi hijau. Choh Liu Hiang amat kaget, serunya, Bu Hoa, kau, kenapa kau begitu bodoh? Mati, memangnya bukan care yang paling rendah untuk lari dari pertanggung jawaban Bu Hoa membuka mata, sekuatnya ia unjuk tawa, sahutnya, aku bukan lari dari pertanggungan jawab, bukan aku tidak berani menghadapi mereka, tidak lain karena aku tidak sudut tunduk di hadapan manusia-manusia hinadina itu, tiba-tiba sorot matanya memancarkan cahaya cemerlang, katanya pula, peduli kesalahan apapun yang pernah kulakukan, betapapun aku masih seorang agung yang terpandang, jauh lebih agung dan terpandang dari kebanyakan orang-orang di dunia ini. Chow Liu Hiang, apakah kau tidak mengakui akan hal ini perlahan-lahan kelopak matanya terpejam? Selamanya dia takkan bisa mendengar jawaban Chow Liu Hiang lagi. Kilat menyambar pula, romen mukanya sudah kembali seperti biasa, tenang tenteram dan sentosa, malah ujung mulutnya mengulung senyum mekar di dalam taman kembangan luas di lingkungan keluarga besar Silem di pohtian, kembang-kembang sedang mekar harum semerbak. Opas kenamaan, Sien Enggolopo Tau, bersama seorang Kaipang, Tiang Lo yang berbadan tinggi kurus bermuka tegang, sedang menunggu di bawah pohon dengan gelisah. Terdengar Kaipang, Tiang Lo itu sedang bertanya, kau pikir, apakah dia akan datang Sien Eng tersenyum? Sahutnya, peduli Chow Liu Hiang itu manusia baik atau jelek, jujur atau jahat, tapi kalau dia sudah mengatakan hendak datang, dia pasti datang. Siapapun, urusan apapun, jangan harap bisa menghalangi dirinya, terdengar seseorang berkata kalem di atas pohon, benar, peduli Sien Eng ini orang baik atau jelek, jujur atau jahat, tapi pandangannya terhadap Chow Liu Hiang ternyata memang tidak meleset, di tengah kata-katanya, Chow Liu Hiang melayang dari atas pohon, sedikit pun tak bersuara waktu kakinya menyentuh tanah. Dengan tersenyum, kembali ia menambahkan, tapi bukankah Sien Eng sudah mendengar bila aku berada di atas pohon, maka sengaja kau mengeluarkan kata-kata ini, Sien Eng tertawa besar, serunya, kata-kata Chow Liu Hiang laksana kuda lari dapat dikejar, selalu menepati janji, hal ini memang sejak lama si Yaw Lo Jai mengetahuinya tak tahan berkata, kakai pang, tiang lo itu, pembunuh itu, apakah Chow Liu Hiang sudah membawanya kemari guram raut muka Chow Liu Hiang, sahutnya sambil menarik nafas panjang, dia sudah meninggal sudah mati teriak Sien Eng kaget. Benar dia, kira bagaimana kematiannya tanya Sien Eng. Kalau dia sudah mati, peduli kira bagaimana kematiannya, apakah tidak sama saja tapi, ku katakan dia sudah mati bentak Chow Liu Hiang asran. Masakah kau tidak percaya omonganku Sien Eng lekas unjuk tawa dibuat-buat, ujarnya, setiap patah kata maling budiman, masa si tua bangka seperti aku ini tidak mempercayainya, tapi dia, siapakah dia sebenarnya sesaat Chow Liu Hiang mempertimbangkan, katanya, walau dia amat jahat dan keji, tapi tidak rendah dan hina-gina. Meski dia seorang pembunuh, tapi tidak malu kalau dia disebut seorang kuncul sejati. Kini kalau dia sudah mati, buat apa kalian harus tanya siapa dia? Manusia setelah mati, namanya ikut terkubur kait pang, tiang lo tiba-tiba menukas, tapi di mana jenazahnya? Seumpama dia sudah mampus, murid-murid pang kita pun harus, apa yang hendak kalian lakukan atas jenazahnya? Jadi kau hendak menghadapi seseorang yang sudah mati, bukankah jalan pikiran dan niat kalian ini jauh lebih rendah dan hina-jianih dari si pembunuh itu biasanya, menghadapi persoalan apapun, selamanya tidak pernah Chow Liu yang dipengaruhi emosinya. Kai Pang, tiang lo ini belum pernah menghadapi amarahnya yang begini besar. Seketika ia bungkam dan amat jari hatinya. Berkata Chow Liu yang dengan lantang, ku beritahu kepada kalian bahwa dia sudah mati, kematiannya berarti mencuci segala dosa semasa hidupnya. Jikalau kalian tidak percaya, jikalau kalian masih belum puas, silakan kalian berdaya upaya sendiri. Tapi jika kalian berani datang merecoki aku pula, jangan salahkan bila aku bertindak kasar tidak tahu rasa sungkan lagi lenyap suaranya, bayangannya pun sudah menghilang di kejauhan. Sin Eng dan Kai Pang, tiang lo berdiri menjublek di tempatnya. Sampai pun Chow Liu yang sendiri tidak tahu dan heran kenapa dirinya hari ini berubah begini uring-uringan dan marah-marah. Mungkin menghadapi kematian Bu Hoa dia teramat sedih, pilu dan rawan. Atau mungkin lantaran dia teramat menat. Apapun yang telah terjadi, setelah pengalamannya ini, yang terpikir dalam angan-angannya adalah selekasnya pulang ke kapalnya, mengerek layar-berlayar jauh ke tengah samudera meninggalkan halayak ramai yang membosankan ini. Dia hanya memikirkan, di dalam pelukan lautan teduh, hembusan angin laut manhangat di bawah terik sinar matahari yang keemasan, mengendorkan seluruh aurat syaraf dan otot-otot badannya, rebah dan istirahat dengan nyaman beberapa hari, minum beberapa arak anggur yang nikmat segar, makan buah-buahan segar dan hidangan lezat masakan song tiam ji, rebah di samping so yang yang dan mendengarkan kisah dong dengan li ang siu yang mempesonakan. Tamat.